Terkait pinjaman PT. SMI yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk membangun beberapa infrastruktur di Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi meminta kepada Komisi 3 DPRD Kota Jambi untuk segera mengumpulkan data mengenai hal tersebut. Pinjaman PT. SMI yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi sebesar 140 miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Jambi, seperti Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, Terminal Rawasari, Perumda Air Minum Tirta Mayang, dan Pedestarian Kota. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan agar Koordinator Komisi 3 DPRD Kota Jambi dan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi untuk membuatkan surat guna membahas lebih dalam terkait pinjaman tersebut. Putra Absor juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi akan meminta data terkait item-item apa saja yang menggunakan pinjaman dari PT. SMI ini. Pian pinjaman PT. SMI telah dilakukan ya, insya Allah itu pun nanti kita sudah beberapa kawan khususnya Komisi 3 tadi mempertanyakan terkait pinjaman-pinjaman tersebut. Saya meminta kepada Ketua Komisi 3 dan Koordinator Komisi 3 untuk bersurat kepada pimpinan agar kita lebih dalam lagi membahas itu di komisi. Saya mengajarkan untuk diperdalam di komisi. Dan nanti saya akan bersurat kepada TAPD dan PIPR untuk mempunyai data-data ya kan supaya diserahkan kepada Komisi 3 untuk diperdalam mengenai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan peminjaman di PT. SMI. Diketahui pemerintah Kota Jambi akan segera mengangsur terkait pinjaman PT. SMI pada tahun 2022 sebesar Rp47 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp70 miliar. Sandi, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.